Sedara Direkturat Resersenarko Bapol Dario mengungkap peredaran 80 kg sabu jaringan internasional di dua hotel pekan baru Riau, total ada 11 pelaku yang ditangkap. Penangkapan berawal dari laporan warga adanya transaksi narkoba yang akan masuk ke wilayah Riau melalui pelabuhan kota Dumai. Dari penangkapan yang dilakukan, petugas mendapatkan barang bukti 80 kg sabu. Petugas juga menangkap ada 11 pelaku yang merupakan pengedar, kurir laut, serta pengendali di lima lokasi berbeda. Siang tadi polisi memperlihatkan para tersangka dan barang bukti sabu seberat 80 kg. Polisi menyebut sabu dikirim dari bandar yang berada di Malaysia, kemudian diselundupkan melalui jalur laut di Selat Malaka menggunakan kapal. Setelah itu narkotika ini dikirim ke kota pekan baru kepada dua kurir Jawa Barat dan Jawa Timur. Polisi menyebut otak penyelundupan adalah narapidana di Lapas Bengkalis. Perintah dari seorang narapidana, dan ini boleh dikatakanlah dikendalikan di Lapas. Yang mana IA ini mendapat perintah dari warga negara asing Malaysia untuk mencarikan kurir dan didapati tiga kurir. Yang nantinya akan bertemu dengan kurir warga negara Malaysia yang akan bertemu di perairan atau di laut.